Sebuah perhelatan lomba memancing digelar di salah satu kolam ikan di Kabupaten Madiun. Tak tanggung-tanggung, pihak panitia menyediakan hadiah utama seekor sapi limosin. Hal ini dilakukan pengelola sebagai upaya bangkit dari pandemi COVID-19. Memancing ikan memang sebuah hobi bagi sebagian orang untuk pelepas penat dan suntuk. Namun kali ini, pada minggu kemarin, lomba memancing di areap mancingan Dohoraya, kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun memberikan kesan berbeda. Tak tanggung-tanggung, pihak panitia memberikan iming-iming hadiah utama sapi limosin dewasa bagi peserta mancing yang mampu mendapatkan ikan terberat. Diikuti sebanyak 164 peserta dengan setiap peserta menggunakan umpan dan teknik terbaik untuk mendapatkan ikan berukuran besar. Hingga akhir waktu yang ditentukan, sapi limosin seharga Rp25 juta diperoleh Suranto, warga desa Glonggong, kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun. Hal itu atas keberhasilannya, mendapatkan ikan dengan ukuran seberat 3,6 kg. Perasaannya senang, alhamdulillah. Rencana sapi mau dipelihara atau dijual? Tidak tahu nanti mas. Kalau sebelumnya pernah dapat? Hadiah sapi. Di KP Doraya sering, kalau kita even nilai juga sering dapat nominasi. Alhamdulillah. Tapi hadiah sapi ini baru pertama kali ya? Baru pertama kali. Mencari gebrakan yang baru mas. Mungkin biasa, mungkin ya. Dulu mungkin ada mancing hadiah sepeda motor. Terus mobil, mungkin barang-barang yang lainnya. Tapi kita mencari gebrakan, kita jajah utamanya satu ikor sapi. Ini untuk biar pemancing itu, bagaimana ya? Biar pemancing itu semangat ya. Semangat kita membuat kemasan yang beda dari yang lainnya. Dalam lomba mancing ini, panitia menebar ikan tombro di kolam sebanyak satu ton. Ikan terbesar seberat 4 kilogram, namun tak satu pun dari ratusan pemancing yang mendapatkan ikan tersebut. Tofa Pradana, JTV, Madiun.